Sudah dimulai Pak Sunu? Bisa? Ya, ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada teman-teman Sobat Asia dan juga Bapak Ibu Fasil yang sudah hadir pada kuliah-kuliah perdana kita hari ini di tanggal 18 Maret 2021. Alhamdulillah ya, kita tidak terasa, kita dipertemukan lagi pada mata kuliah BP2 yang tentunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Koordinator kita yaitu Bapak Sunu Jadnika tentang sebenarnya BP2 ini yang bagaimana. Tentunya BP2 ini tidak sama dengan BP1 yang kemarin, yang sudah teman-teman Sobat Asia tempuh semester kemarin. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Sunu Jadnika. Oh ya, sebelumnya nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman Sobat Asia tentang yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sunu, mungkin sekitar 60 menit ke depan, silakan teman-teman Sobat Asia menuliskan di Q&A di bawah layar kalian. Di situ kalian bisa teman-teman Sobat Asia bisa menuliskan semua pertanyaan atau untuk apapun ya yang berhubungan dengan bisnis praktis 2 kita. Oke, waktu dan tempat monggo Pak Sunu kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Widi. Gimana? Kedengaran Bu ya? Ya, dengar Pak. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman Sobat Asia, ya kan sehat selalu, ya kan? Dan Bapak-Ibu Pak Sil, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa dikumpulkan di dalam opening mata kuliah BP2 dan TEP2, ya kan? Sehingga apa yang nanti akan dicapai di BP2 ini akan saya jelaskan lebih detail, ya kan? Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan kegiatan di BP2, Boleh cat atau boleh nanti kontak lebih lanjut dengan kami di tim koordinator dari BP2, TEP2. Oke, semuanya selamat pagi, ya. Oke, semoga selalu sihat selalu semuanya, ya kan? Biarpun dalam kondisi masih online, ya kan? Tapi kami selalu optimis bahwa sesuatu akan bisa dicapai kalau kita selalu bekerja dan bekerja, belajar dan belajar. Oke, teman-teman sahabat Asia semuanya, saya akan merimen dulu tentang apa sih sebenarnya BP dan TEP di Asia ini, ya kan? Kita sudah sepakat bahwa BP dan TEP ini adalah salah satu bagian, ya kan? Yang diunggulkan di kampus kita, ya kan? Kenapa salah satunya sebenarnya masih banyak, ya kan? Yang diunggulkan di kampus kita yang kita cinta ini, ya kan? Salah satunya adalah BP dan TEP, ya kan? Kenapa ini menjadi suatu unggulan, ya kan? Kami di koordinator dan teman-teman pasil, ya kan? Mencoba, ya kan? Mendirect semua mahasiswa untuk belajar langsung, ya kan? Dengan praktek-praktek langsung, ya kan? Akhirnya apa? Nanti dari kegiatan BP ini minimal, ya kan? Teman-teman sahabat Asia akan sudah terbentuk karakternya, soft skill-nya, ya kan? Karakter building-nya, ya kan? Nah, di situ. Ya, sehingga nanti dengan kekuatan itu bisa mendekatkan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan, dengan dunia usaha, dengan dunia pendidikan. Itu yang menjadi harus digarisbawahi oleh teman-teman sahabat Asia semuanya, ya kan? Mungkin ada beberapa mahasiswa, mungkin masih bingung, Pak, saya ini kan orang teknik. Kenapa harus belajar tentang teknologi praktis? Nah, ini yang harus mindset seperti itu, yang harus mulai dikikis pelan-pelan, ya kan? Apalagi dengan kondisi seperti ini, ya kan? Dengan tren teknologi seperti ini, maka teknologi praktis atau bisnis praktis ini sangat luar biasa. Tapi guna membawa teman-teman sahabat Asia untuk menuju sukses, ya kan? Sehingga kita harus mulai berpikir lebih luas lagi biarpun kita background-nya orang teknik, ya kan? Yang namanya teknologi praktis dan bisnis praktis ini selalu akan menjadi fundamental yang penting, ya kan? Maka pada saat di semester satu, ya kan? Cari main lagi, teman-teman sahabat Asia semua sudah dapat mata kuliah yang namanya adalah digital marketing. Ya, harapan kami dari koordinator, pasir, dan kampus adalah bagaimana membekali mahasiswa semua tentang teknologi yang saat ini sedang trend, ya kan? Ada pepatah apa sih yang tidak bisa dicari di media sosial, apa sih yang tidak bisa diuangkan? Nah, ada pepatahnya seperti itu. Semuanya bisa dijual di media sosial. Nah, ini yang menjadi garis merah, ya kan? Yang harus disimpulkan, ya kan? Nah, kalau kita kuliah bisa sambil mencari uang, kenapa enggak kita lakukan? Kalau kita sambil kuliah, sambil dikos, kenapa enggak kita lakukan? Nah, jadi mindset seperti ini harapan kami, teman-teman sahabat Asia mulai membangun, ya kan? Seperti itu. Saya kira teman-teman sahabat Asia sangat-sangat luar biasa dalam ide, inovasi, dan sebagainya. Kalau sudah punya ide, inovasi, ya kan, sudah dibekali dengan teknologi digital marketing, harapan kami nanti di BP2 ini adalah kita akan praktek langsung, ya kan? Maka di BP2 ini, nanti teman-teman sahabat Asia semuanya akan didampingi oleh Fasil selama kurang lebih satu semester. Secara teorinya mungkin hanya 4 sampai, ya enggak sampai 7 kali pertemuan, itu teorinya saja. Habis itu nanti langsung praktek. Di mana di BP2 dan TIP2 ini, nanti belajar tentang selling, lah. Ini tadi yang saya bilang, ya kan? Begitu mendengar kata selling, ya kan, terutama teman-teman yang mungkin dari FTD, ya kan, Fakultas Teknik. Waduh, Pak, saya ini jurusan Informatika, saya ini jurusan DKB, saya ini jurusan Sistem Komputer. Masa disuruh selling, Pak? Disuruh jualan, Pak, lah ini. Yang ini yang harus saya tekankan kembali lagi, marilah teman-teman sahabat Asia semuanya, kita mulai merubah mindset itu, kita luaskan. Kita lebarkan lagi target capaian kita, ya kan? Kalau kita tidak mau menjual produk orang lain, minimal kita mampu menjual produk kita sendiri. Ya kan, kalau kita tidak punya produk sendiri, minimal kita mampu menjual kemampuan kita sendiri. Ya kan, ah. Sehingga pada saat nanti teman-teman sahabat Asia, pada saat wawancara, biarpun pandai sekali, tetapi tidak mampu menguasai produk nolik dalam dirinya sendiri, tidak mampu men-selling dirinya sendiri, ya pasti gajinya akan lebih kecil dibanding dengan teman-teman sahabat Asia, biarpun secara hard skill-nya nggak begitu maksimal, tetapi ilmu selling-nya luar biasa, mungkin gajinya akan lebih besar. Ya, karena ilmu selling itu jangan hanya dilihat mindset jualan koda, tapi di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu Fasil nantinya. Ya kan, kita akan menggunakan dua metode atau dua ilmu utama, yaitu nanti akan diajarkan tentang design thinking dan business model generation. Ya kan, nah design thinking itu apa? Ya, itu mulai dari eksplorasi, identifikasi, ideasi. Nah, itu berfungsi semua untuk selling. Pak, apakah hanya untuk selling? Kalau saya nggak suka selling, gimana? Apakah design thinking ini bisa dipakai untuk menyelesaikan problem-problem sesuai dengan keahlian saya? Sangat-sangat cocok. Sangat-sangat cocok. Contohnya, saya kasih gambaran bagi teman-teman yang teknik informatika. Pada saat teman-teman akan terjun menyelesaikan suatu program atau case, pasti akan menemukan yang namanya eksplorasi dulu, mencari dulu, menggali dulu permasalahannya apa. Terus kemudian mengidentifikasinya, ideasinya bagaimana. Kemudian dibikin prototipenya. Nah, apalagi teman-teman di kafe dan teman-teman di sistem komputer. Nah, itu yang harus dibuka wawasan seperti itu supaya ayo mari kita bersatu padu, ya kan. Kita sukseskan BP ini. Kalau teman-teman at BP jelas, selling adalah makanannya, ya kan, targetnya. Baik teman-teman akutansi maupun manajemen. Maka, marilah kita mulai berani membuka diri, ya kan, tentang selling ini. Ya, jadi sekali lagi saya akan mencimpulkan. Jangan sampai menolak tentang selling, ya kan. Jangan melihat dari sisi sebut kecil saja bahwa selling itu jualan produk. Tidak, ya kan. Memang nanti di dalam prakteknya itu, karena itu nanti untuk melatih. Minimal melatih karakter kita bagaimana berkomunikasi, ya kan. Melatih rasa takut atau minder kita, ya kan. Apalagi teman-teman di KB nanti bisa untuk latihan praktek, ya kan. Bagaimana misalnya mempackaging ulang suatu produk, ya kan. Bagaimana membuat agar produk ini bisa laku, desainnya bagaimana, videonya bagaimana. Saya kira sangat cocok sekali. Ya, sehingga nanti kalau di garis lurus, dikasih kesimpulannya adalah ya tadi. Kalau saya bisa mencari uang dari kos-kosan saya, dari smartphone saya, kenapa nggak dilakukan? Ya kan, apalagi dengan kundi seperti ini. Saya kira semua perekonomian baru masalah semuanya. Orang tua bermasalah, ya kan. Nah, kita coba. Kita membantu orang tua di situ, ya kan. Nah, ini kita coba prakteknya nanti. Oke, itu adalah tentang target kita di semester ini tentang ilmu selling. Ya kan, ilmu BP2, BP2 itu adalah selling. Ya kan, kembali lagi saya tekankan. Semoga benar-benar teman-teman sahabat Asia paham. Ya kan, bahwa selling ini tidak semata-mata hanya menjual produk. Minimal setelah lurus ini nanti, mampu menjual kemampuan kita sendiri. Ya kan, mampu menjual skill kita sendiri. Kepada siapa? Kepada user. Targetnya apa? Ya, pasti akan dapat coan atau uang yang lebih besar. Nah, ini yang penting sekali lagi. Banyak sekali teman-teman sahabat Asia, skill-nya luar biasa. Tapi tidak bisa optimal di dalam kesuksesannya. Karena tadi ilmu selling-nya sangat-sangat kurang. Karena selama ini ya, tadi mensetnya bahwa selling adalah menjual produk. Sedangkan selling itu bisa dilihat dari sudut pandang mana saja. Yang paling tamah yaitu mampu menjual diri kita sendiri dalam hal skill kita. Kemampuan di kita. Itu yang benar-benar kami harapkan. Ya kan, teman-teman sahabat Asia memahami. Ya kan, apalagi sekali lagi ya. Bahwa dengan kondisi seperti ini. Hard skill, soft skill itu harus sinergi. Ya kan, jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan hard kemampuan keahlian kita. Ya kan, bahkan sekarang cenderung dominannya adalah soft skill-nya itu lebih diutamakan di perusahaan-perusahaan. Ya kan, sehingga di perusahaan sekarang itu ada istilahnya kalau kita ngomong adalah namanya management training. Ya itu waktunya bisa satu tahun. Kalau dulu teman-teman dapat Asia misalnya lulus kerjaan perusahaan. Masa observasi itu hanya tiga bulan trainingnya. Sekarang enggak. Minimal setahun. Namanya management training. Ya itu kenapa? Oh, ini ternyata teman-teman ini mempunyai soft skill kuat. Tapi talentnya sebenarnya bukan di teknik informatika, bukan di programmingnya. Mungkin di desainnya lah itu seperti itu. Jadi nanti diajari di perusahaan itu. Sehingga sekali lagi, kemampuan soft skill ini harus ditamarkan. Ya kan, karena ya itu tadi banyak orang sukses bukan karena hard skill, tapi adalah kolaborasi bahkan lebih dominan soft skill yang bagus dulu. bagaimana dia komunikasinya, ya kan, bagaimana dia bisa negosiasi, dan sebagainya. Semua itu adalah fundamentalnya di soft skill. Nah, itu. Ya, jadi itu harapan kami di kuliah grant opening ini, di opening ini, teman-teman sahabat Asia sudah memahami dulu, ya kan, nanti kalau ada tugas dari bapakku pasil, ya kan, jangan menggerutu dulu, gitu, ya. Dinikmati aja, gitu, ya. Dinikmati, karena sesuatu kalau dinikmati itu enak. Tapi kalau kita misalnya dari awal sudah menggerutu di otak kita, itu sudah wah, wah, berat, kan, berat, betul. Karena apa itu seperti sugesti, gitu, ya, teman-teman sahabat Asia semuanya. Sama seperti pada saat kuliah, ya kan, belum kuliah aja sudah melihat figur dosennya, wah dosennya ini pasti gak wena, ya. Maka pada saat kuliah pun akan sugestinya pasti gak enak, gitu, ya. Nah, ini. Jadi, coba mari teman-teman sahabat Asia semua, hal-hal seperti ini tolong kita hilangkan, ya kan. Kita buat fun. Bagaimana kita pula fun tapi berhasil? Ya kan, fun tapi bisa berhasil. Itu bagaimana? Ya tadi, kita punya visi dan visinya jelas. Nah, itu, ya. Oke, itu tentang selling kita. Oke, jadi target kuliah di semester 2, Tentang BPTP2 adalah tentang selling. Ya kan? Target utamanya adalah mampu men-selling kemampuan kita sendiri. Target lebih besarnya adalah bagaimana dalam kondisi seperti ini. Ya kan, saya bisa mampu mencari uang biarpun tidak banyak, tapi minimal bisa untuk beli BBM sendiri, beli makan sendiri, lewat dari kos-kosan, lewat dari smartphone kita, ya kan. Media kita pakai, saya kira karena teman-teman sudah punya medianya semuanya, punya alat semuanya. Tinggal bagaimana mengoptimalkan tersebut, ya kan, ditunjang dengan inovasi atau ide-ide teman-teman semua, semuanya. Ya, itu. Ya, sehingga tolong mari kita membuka diri kita, agar kita benar-benar bisa sukses. Ya kan, tidak harus menunggu lulus dulu, ya kan. Sukses masih kuliah pun, so, sukses. Itu yang kami harapkan dari BP, kegiatan BP ini. Oke ya, itu tentang target capaian dari BP dan BP2. Nah, untuk menuju tersebut, ya kan, nanti kami di tim koordinator BP, untuk latihan protect teman-teman semuanya, ya kan, nanti kami sudah sediakan produk-produk yang bisa untuk latihan selling-nya. Ya kan, produk-produk untuk latihan selling-nya. Nah, kami dari teman-teman koordinator BP, saat ini sudah mencari vendor-vendor yang kira-kira produk apa saja yang bisa untuk protect. Eh, lupa, tadi katanya nggak jualan produk, Pak. Ya, itu tadi saya bilang, ya kan, kemampuan target kita, tadi kan skill kemampuan kita sendiri. Tapi untuk BP2 dan BP2 ini nanti, kita harus ada protect latihannya. Yang paling mudah saat ini adalah jualan produk. Karena dengan kondisi seperti ini, kita mungkin offline juga susah. Satu-satunya adalah dengan jualan secara online. Ya kan, tapi jualan online ini apakah juga bisa menjadi salah satu bagian rentetan dari skill saya, Pak. Kalau saya TI, Pak. Jelas. Ya kan, semua masih bisa dijadikan satu. Menjadi satu target capek-capek. Ya, oke ya. Jadi kembali lagi, nanti kami dari teman-teman koordinator BP sudah menyediakan produk. Nah, produknya apa saja? Ya, variannya apa saja. Nah, produk-produk yang akan kami pakai untuk praktek selling ini adalah produk-produk yang sudah melalui lewat trend. Ya kan, kalau kita cek di Google Trend dan sebagainya, kira-kira produk mana yang kira-kira masih bisa untuk di-running, untuk dijual. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk menuju tersebut, untuk menuju praktek tersebut, nanti teman-teman sahabat Asia semuanya akan didampingi oleh fasil. Ya kan, itu untuk latihannya. Ya kan, misalnya teman-teman di kafe. Ya kan, Pak. Boleh nggak, Pak? Saya nanti akan mem-packaging sendiri, mem-branding sendiri. Luar biasa seperti itu. Itu yang saya inginkan gitu ya. Ya kan. Yang nggak akan sediakan produk. Ya kan. Karena dari vendor kami, nanti ada produk itu yang bisa menggunakan mereknya vendor, bisa di-packaging sendiri, di-branding sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bisa seperti itu, luar biasa sekali gitu ya. Nah, untuk menuju tersebut, maka nanti kita akan ada dua hal yang bisa dipakai. Ya kan, Pak. Mungkin teman-teman sudah sering dengar, bahkan menjadi pelaku yang namanya adalah dropshipper. Ya kan, ini. Apa, Pak, yang namanya dropshipper dengan reseller? Apa bedanya? Nah, oke. Karena ini teman-teman sahabat Asia ini statusnya masih mahasiswa, mungkin uangnya masih mengandalkan dari orang tua. Ya kan. Saya harap tidak bermain di reseller, tapi lebih baik cocoknya main di dropshipper-nya. Ya kan. Kenapa? Kalau main di dropshipper, kenapa? hampir dikatakan, hampir dikatakan loh ya, itu nol cost, nol biaya, nol modal. Hampir. Bukan artinya nol, karena pulsa juga beli. Ya kan. Artinya hampir, bukan nol. Ya kan. Karena untuk bisnis online, minimal kita punya yang namanya smartphone. Nah, smartphone butuh. Namanya adalah pulsa. Nah, pulsa pasti butuh juga namanya uang, modal. Nah, tapi modalnya enggak sebesar kalau kita main di reseller. Nah, ini. Sehingga nanti teman-teman sahabat asia semuanya, pada saat praktek, kami harapkan lebih baik bermain di dropshipper-nya. Ya kan. Sehingga teman-teman tinggal mengoptimalkan medianya yang dipakai. Ya kan. Kalau pakai marketplace, maksud apa. Kemudian kalau pakai WA dan pakai konten-kontennya itu saja. Ya kan. Sehingga kalau kita ngomong lebih detail lagi tentang dropshipper itu, bagaimana cara kerjanya. Nah, ya kan. Kalau kita cara ngomong kerjanya adalah seperti ini. Jadi, pada saat konsumen melihat-lihat toko online-nya teman-teman semuanya, atau teman-teman lewat media sosialnya, atau WhatsApp, dan sebagainya. Ya kan. Seperti itu. Ya. Kemudian, oh ternyata si customer cocok. Ya kan. Nah, kemudian si customer kan dropshipper lah. Dropshipper ini tinggal menghubungi kami di koordinator BP gitu loh ya. Ya kan. Dengan harga yang mungkin sudah margin-nya dinaikkan gitu loh ya. Dari kami harga misalnya seribu. Misalnya kan. Nah, teman-teman bisa margin-nya berapa pak idealnya? Monggo, terserah. Bebas. Karena apa? Kalau sudah jualan online, itu tidak ada batas market-nya. Ya kan. Tidak ada batas konsumennya. Si A bisa jual harga seribu seratus. Si B mungkin bisa jual dua ribu. Tinggal bagaimana dia menawarkan, bagaimana membuat kontennya, dan sebagainya. Itu strateginya. Pada saat mataklah digital marketing. Makanya, teman-teman sahabat Asia sudah dapat mataklah digital marketing. Mari kita optimalkan semester satu. Mari kita praktekkan di semester dua ini gitu loh ya. Sehingga bisa ada kolaborasinya gitu loh ya. Nah, dari sini nantinya akhirnya semuanya sudah. Jadi, toolshipper, hubungi kami di BP. Dari BP sudah ngirim ke customer. Atas nama bukan saya. Bukan atas nama team coordinator. Tapi atas namanya adalah dropshippernya. Jadi, nama Anda tetap yang masuk. Nah, di sinilah Anda sudah mulai belajar untuk mendapatkan penghasilan biarpun tidak besar. Harapan kami besar. Ya kan. Tapi, minimal untuk belajar dulu. Ini bagian dari suatu siklus dropshipper tadi. Ya kan. Sehingga kami harapkan teman-teman lebih baik bermain dropshipper dulu. Itu lebih enak. Nah, itu gambarnya seperti ini. Jadi, kalau nanti gambarnya sama ya. Jadi, pembeli. Ya kan. Pembeli mengunjungi toko online teman-teman semuanya. Pak, saya nggak punya toko online, Pak. Ya kan. Saya belum menggunakan toko online. Bisa nggak kalau saya menggunakan hanya smartphone aja dan saya mengandalkan WA group aja dan sebagainya. Maka pada saat semester 1 kemarin, mata kuliah digital marketing, teman-teman kan sudah diajari tentang bagaimana menjual bisa secara organik atau secara beriklan. Nah, ini seperti itu. Nah, ini yang kita akan coba. Ya, pasti kalau hasilnya bagaimana, Pak? Ya, pasti akan optimal yang beriklan. Kenapa? Segmennya jelas. Targetnya jelas. Tapi kalau yang organik seperti ibarat kalau kita mencari ikan, memancing, ya kan? Kita nggak tahu. Di darah mana ikannya ngumpul ini nggak tahu gitu loh. Karena kita nggak ada analisis ke sana. Tetapi kalau kita beriklan, kita tahu. Kita tahu datanya. Oh, ternyata kalau kita jualan misalnya produk-produk passion gitu kan. Ya, oh ternyata yang paling bagus adalah kota A. Ya, karena kita dapat di situ gitu ya. Analisisnya sudah dapat duluan gitu. Itu datanya. Kemudian segmennya juga lebih luas. Tapi semuanya bisa dicoba. Nah, setelah pembeli datang, mengunjungi toko online, kemudian memilih-milih produk Anda, ya kan? Nah, kemudian pembeli akan melakukan transaksi ke Anda. Ya kan? Anda tinggal hubungi tadi. Ya kan? Kami di tim yang menyediakan produk. Produk dikirim ke? Nah, itulah target atau siklus dari yang namanya dropshipper. Itu istilahnya seperti itu kalau kita jualan secara online. Ya kan? Tanpa modalnya benar-benar bisa diminimize. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau kita ngomong bridge zipper sendiri secara definitif merupakan salah satu jenis bisnis yang sangat praktis. Sebagai seller atau sebagai penjual. Ya kan? Kita hanya fokus pada penjualannya saja. Kita hanya fokus bagaimana agar produk ini laku. Jadi, nggak memikirkan stoknya bagaimana dan seterusnya. Risikonya lebih kecil. Benar-benar sekecil. Maka tadi saya bilang. Ya kan? Kalau kita bisa jualan dari kos-kosan kita, dengan media kita, dengan ilmu yang sebenarnya dapat semester satu, kita dapatkan, ya kenapa nggak kita lakukan? Kita harus mencoba. Ya kan? Kalau kita nggak akan mencoba, nggak akan pernah tahu. Ya kan? Gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi sesuatu harus dicoba dulu. Ya kan? Tidak bisa dianalisis. Ya kan? Ya. Dicoba, dianalisa. Dicoba, dianalisa. Nah, itu hasilnya akan lebih maksim. Maksimal. Ya kan? Oke. Itu adalah gambarannya dari sebuah dropshipper tadi. Oke. Kalau saya detailkan lebih dalam lagi. Ya kan? Keuntungan sistem dropshipper itu sendiri apa? Satu, tidak perlu menimbun stok barang. Nah, ini tadi. Makanya kenapa? Lebih cocok diterapkan untuk teman-teman sahabat Asia semua yang menetapkan masih mahasiswa. Kenapa? Pak, kos-kosan saja kecil, Pak. Iya. Bisa itu untuk mencari uang dari kos-kosan yang kecil tadi. Kenapa? Teman-teman tidak perlu yang namanya nimbun stok. Stoknya di mana? Karena stoknya ada di supplier atau di kami, di tim koordinator BP atau di tim BP barang-barangnya. Tinggal nanti teman-teman milih barang mana saja yang mau dijual. Bahkan varianya tidak hanya satu. Bisa lebih dari satu. Nah, itu keuntungan pertamanya. Iya kan? Bayangkan nanti kalau jadi reseller, nanti akan saya berhasil sedikit. Nah, kosnya besar, butuh tempat, dan sebagainya. Nah, ini. Makanya sekarang banyak sekali penjual online. Semua kebanyakan adalah permain dropshipper. Nah, ini salah satu keuntungannya. Iya kan? Dua. Ya, tidak perlu modal banyak. Minimal modal agar apa? Smartphone kita bisa tetap eksis di media sosial dengan internet yang normal. Intinya seperti itu saja. Nah, itu tidak perlu modal Pak. Banyak. Jelas. Itu salah satunya. Iya kan? Sama-sama beli pulsa untuk internet. Kenapa tidak sekalian untuk mencari masukan? Nah, itu loh Mas. Dan harus monggo. Teman-teman sahabat Asia semuanya. Mari mencoba. Iya kan? Mari mencoba. Nanti kalau misalnya Pak, barang ini kok nggak laku Pak? Ada barang yang lebih laku? Boleh. Kasih saran masukkan ke kami. Kita akan cari coba produknya. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Itu adalah konsepnya. Ya kan? Konsep dari keuntungan tadi. Kemudian. Nah, ini. Risiko sangat minim. Jelas. Ya kan? Tadi. Kita tidak perlu stok barang. Ya kan? Coba kalau kita sudah beli stok barang. Ternyata ini. Harganya turun. Contohnya saat ini misalnya ya. Wah, sekarang baru rame-rame-nya misalnya rapid antigen. Karena kita punya modal besar. Akhirnya kita beli semua. Rapidnya itu. Ternyata sudah nggak dipakai. Wah. Nah, ini kacau-nya. Akhirnya itu apa? Nah, itu loh ya. Gambarnya seperti itu. Ya kan? Akhirnya apa? Stok jadi nggak terpakai. Akhirnya apa? Cash flow-nya pasti akan bermasalah. Itu kalau kita bermasalah di reseller. Ya, makanya tadi kenapa? Dropshipper sangat kecil risiko minimnya. Karena tadi dari sisi stok barang. Dari sisi investasi sangat rendah. Karena apa? Kita tidak perlu buka gedung untuk nimbul stok dan sebagainya. Nah, ini adalah risiko. Dropshipper risikonya sangat-sangat kecil. Ya kan? Risikonya yang paling dikomplen oleh user. Karena apa? Barangnya nggak sesuai dan sebagainya. Nah, ini salah satu kekurangan dropshipper. Apa kita tidak bisa melihat dengan detail kualitas dari produk yang akan teman-teman jual? Tapi kami dari teman-teman BP akan mencoba bahwa produk-produk yang akan teman-teman sahabat asia jual ini minimal sudah mengalami kualitas kontrol. Mengalami kualitas yang bagus. Nah, seperti supaya tingkat risiko omplen dari user itu diperkecil. Komplen pasti tetap ada. Nah, tapi kita perkecil namanya itu ada user. Oke, itu adalah risikonya. Ya kan? Kemudian, Tidak terikat waktu. Dengan bermain dropshipper, teman-teman sahabat asian anti, tidak terikat waktu. Kenapa? Sewaktu-waktu sambil kuliah pun kadang masih sempat-sempat curi-curi pada saat dosennya nggak melihat, buka HP karena ada transaksi. Mungkin aja gitu ya. Tapi kami mohon janganlah ya, kalau kita sudah kuliah di ruangan atau secara online, ya kita optimalkan dulu. Teman-teman harus benar-benar profesional. Kapan kita pada saat kuliah, kapan pada saat kita belajar selling. Gitu ya. Nah, itu yang penting seperti itu. Karena tujuan utamanya adalah teman-teman ini adalah kuliah. Ya kan? Sedangkan selling ini untuk praktek latihannya. Gitu ya. Sehingga harapan kami, ya kan pada saat sudah jalan pun, ya waktunya jam kuliah, ya kuliah. Selesai baru kita pandai lagi. Gitu ya. Biarpun di sini ada namanya tidak terikat waktu. Karena terikat waktu itu sebenarnya bisa kita pola sendiri gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau seperti ini, ya terikat waktu itu bisa apa? Sudah 12 malam pun transaksi bisa. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini adalah gambaran dari keuntungan guntan kalau teman-teman akan mulai praktek natif dengan menggunakan dropshipper. Oke ya. Oke. Keuntungan keberadaan, tidak perlu menimpun stok, modal usaha tidak banyak, ya kan karena tidak beli jumlah kuantiti yang banyak sekali. Gitu kan ya. Risiko sangat minim. Tidak terikat dengan waktu. Waktu itu kalau ditingkat seserah definitifnya. Nah. Terus bedanya apa? Kalau tadi dropshipper, kalau kita bermain dengan reseller. Nah ini. Kalau reseller, teman-teman sahabat asia semua, akan butuh modal banyak. Kenapa? Jumlah pembeliannya adalah kuantitinya jumlah besar. Dan itu harus dibayar dulu ke suppliernya. ya kan? Displayernya gitu loh. Jadi misalnya kalau teman-teman sahabat asia nanti mau jadi reseller, jadi misalnya mengambil salah satu produk, nama produknya misalnya produk A ke saya. Jumlahnya nggak bisa. Satu, dua. Ya kan? Jumlahnya harus sesuai standar kuantitinya. Jumlahnya gitu. Misalnya harus sekian. Bahwa. Terus dibayar duluan. Karena teman-teman sahabat akan nyetok itu nanti di sana. Itu gambarnya seperti itu. Itu salah satu reseller. Ya kan? Kodanya kan banyak. Ya kan? Kemudian adalah perlu stok barang. Ya kan? Stok barangnya. Tadi karena beli banyak makanya nyetok. Ya pasti yang berikutnya adalah butuh yang namanya adalah mengetahui kualitas barangnya oke. Ya kan? Keuntungannya gitu. Itu gambarnya seperti itu. Karena apa? Kita akan lebih paham produk-produk mana yang harus kita stok. Karena kita pasti tahu. Ya kan? Ini adalah gambaran dari reseller. Nah. Itu ya. Terus pak nanti mekanismenya bagaimana? Pada saat kita sudah praktek. Ya kan? Caling. Ya kan? Nanti akan ditemani didampingi oleh Bapak Ibu Pasil. Ya kan? Misalnya saya mau menjadi berksiper pak. Pada saat saya sudah dapat klien saya sudah ada pembeli. Ya kan? Saya mengambil dari BP, produk-produk tersebut. bagaimana mekanismenya, transaksinya. Sama seperti transaksi biasanya. Ya kan? Anda melakukan transaksi ke tim BP. Ya kan? Sejumlah nominal dengan barang ini. Ya kan? Nanti sudah teman-teman BP sudah akan mempackingnya. Dan sebagainya. Anda tahunya pokoknya barang sudah sampai ke Kasam. Kasam. Itu saja. Itu kalau kita mendeksi bersama juga reseller. Ya kan? Cuma nanti kan modalnya banyak. Ya kan? Kami mengharapkan lebih baik untuk teman-teman untuk latihan seling ini lebih banyak bermain di hidroksi perhimpun wajah. Kenapa? Kita di modalnya sangat kecil. Risikonya sangat kecil. Dan bisa dilakukan kapan saja untuk menguji sejauh mana teman-teman sahabat Asia pada saat semester 1 kemarin sudah dapat filmnya seberapa jauh. Nah itu yang akan kita praktekkan. Dan pasti semuanya teman-teman sahabat Asia ya kan? Ya kan? Sahabat Asia semua adalah satu. Yaitu apa? Malas. Nah itu malas ini tolong di hilangkan. Ya kan? Yang kedua harus berani mulai mencoba. Mencoba. Ya kan? Kalau nggak pernah mencoba rasa cemas, rasa takut, rasa blablabla masih nggak akan hilang. Tapi kalau kita udah pernah mencoba baru oh iya ya pasti akan muncul seperti itu. Oh iya? Kenapa nggak saya lakukan kemarin-kemarin ya? Ternyata kok lumayan enak dan biarpun nggak usah sudah mulai ada hasilnya. Nah seperti itu. Akhirnya apa? Begitu sudah ada hasilnya mulailah. Kemangat gitu ya. Karena apa? Tidak berani mencoba. Jadi salah satu kelemahan dari mahasiswa teman-teman sahabat Asia semua itu adalah pada saat memelangkah awal pertama itu yang rasanya kaki itu berat. Nah itu butuh dorongan jadi hingga nanti kami mohon Bapakku Fazil untuk selalu mendorong mengebus mahasiswa-mahasiswanya untuk berani mencoba. Nah seperti itu. Itu adalah gambarannya tentang nanti pada saat praktek selling. Untuk materinya desain tinggi business model itu Bapak-Ibu Fazil nanti akan menjelaskan ke teman-teman gambar Asia semuanya bagaimana teori itu diterapkan di dalam ilmu saya selling-nya nanti. Oke. Itu adalah mekanisme tentang prakteknya nanti. Oke. Nah. ini adalah keuntungan reseller dapat diskon dari supplier karena pemilihan banyak tapi dapat diskon. Nah. Itu. Oke. Itu ya. Nanti kalau gak jelas mungkin bisa cat ya kan atau kalau gak jelas lagi bisa kita ketemuan dan sebagainya atau langsung hubungi dengan pasinya masing-masing. Nah. Setelah nanti teman-teman sudah tahu mekanisme oh Pak saya akan pakai reseller Pak saya pakai dropshipper ya kan. Oke. Nah untuk mengontrol ya kan kegiatan dari teman-teman sahabat Asia semuanya maka nanti akan kami terbitkan sebuah jurnal ya kan. Nah sebuah jurnal yang nanti akan saya kirim ke Fasil nanti Fasil akan mendistribusikan ke mahasiswa ya kan. Nanti dicetak sendiri dengan ukurannya adalah A5 buku jurnal tersebut. Nah. Buku jurnal itu akan menjadi catatan bagi Bapak Ibu Fasil ya kan. Untuk salah satunya adalah poin penelianya. karena ilmu selling ini harus benar-benar praktek biar secara online dan nilainya adalah dilihat dari sisi nggak harus omsetnya enggak. Ya kan nanti disitu ada beberapa catatan gitu ya. Contohnya saya nggak bisa menjual Pak. Saya nggak bisa closing Pak. Tapi saya sudah belajar negosasi. Nah itu juga adalah poin besar. Kan nanti Bapak Ibu Fasil mohon dipantau betul untuk buku jurnalnya jika jangan hanya melihat omsetnya saja tapi juga dilihat dari alasannya kenapa. Misalnya jual produk harganya misalnya saat suruh. Misalnya contoh ya salah satu produknya adalah jualan mobil. Nggak bisa closing-closing. Ya kan. Mobil harganya mungkin ratusan juta. Sedangkan yang jualan makroni mungkin harganya hanya 5 ribu tapi bisa closing banyak. Apakah ini imbang? Ya enggak. Jadi yang mobil nggak bisa closing tapi dia sudah mampu bernegosiasi. Ya kan. Mampu mencari klien. Itu juga poinnya juga besar juga. tapi harus ada bukti-buktinya pada saat entah itu nanti bukti secara online atau apa nanti bapak hasil yang akan meman meman ya. Itu ya. Sehingga nanti ada yang namanya adalah buku jurnal. Nah seperti ini buku jurnalnya. Nah disini nanti teman-teman sahabat Asia akan diisi kelompoknya siapa. Ya kan. Ya jadi di dalam praktek selling nanti bisa individu bisa kelompok. Ya kan. Bisa individu bisa kelompok. Itu yang 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 bapak ibu hasil pani dulu sehingga nanti pada saat-saat pertanyaan dari sahabat-sahabat Asia semuanya. Ya kan. Bisa kelompok bisa individu. Karena mungkin pak saya lebih cocok bermain individu pak. Nggak apa-apa. Ya kan. Pak saya mungkin kelompok. Nggak apa-apa. Ya kan. Karena apa. Saya teman-teman DKP mau kolaborasi dengan teman TI dengan SK dengan manajemen akutansi silahkan. Ya kan. Kalau itu untuk emoprateknya misalnya lintas dari kelasnya. Karena semua bisa dikontrol dari buku jurnalnya. Ya seperti itu. Jadi ya. Karena ya tadi kita akan mulai belajar bagaimana timbek setelahnya. Kan gitu kan ya. Oh saya kolaborasi dengan teman-teman manajemen pak. Saya dari DKP pak. Karena saya lebih suka bermain di videonya. Teman-teman manajemen lebih suka di sellingnya. Boleh seperti itu. biarpun kelasnya beda. Tetapi di dalam ilmu selling bisa dikontrol seperti itu. Nah. Bagaimana nanti mekanisme penilainya. Di sini nanti kan teman-teman akan ngisi inim dan sebagainya. Ini kurang satu kolom sebenarnya nanti akan saya tambah produknya ya. Biar kita bisa memantuk. Ya. Kelompok kemudian ditulis fasilatornya siapa. Ya kan. Ternyata tadi di sini ada lintas ya. Berarti ditulis. Misalnya fasilatornya Pak A Pak B Bu C yang disini. Ini karena untuk kontrol saja gitu. Nah untuk kontrol kita belajar. Kenapa? Awalnya sebelum adanya pandemi gini kami sudah merancang bahwa kuliah ini kita lebur antara FTD dan FEPB kita gabung. Kalau ini kan mungkin masih perprodi ya. DKB sendiri, TI sendiri, SK sendiri, manajemen sendiri, akutani sendiri. Karena kondisi COVID tidak memungkinkan. Sehingga perkelas. Oke. Seperti itu. Nah kemudian setelah diisi kemudian nama toko online-nya apa? Iya kan. Pak saya belum pernah punya. Kira-kira nanti di ilmu praktek ini mau pakai nggak toko online-nya apa? Itu tulis. Karena itu sebagai kontrolnya juga nantinya ya. Terus kemudian marketplace yang dipakai apa? Apakah Bukalapak, Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya bisa disi sendiri nantinya. Nah di sini. Kemudian media sosial yang dipakai apa? Apakah Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Tinggal dicentang-centang aja. Karena ini nanti akan menjadi acuan Bapak Ibu Pasil teman-teman Jakarta Asia semuanya. Iya kan? Untuk mengontrolnya. Nah harapan kami Bapak Ibu Pasil sekali lagi mohon bantuannya untuk selalu mengikuti. Yang ikuti misalnya kalau sudah punya toko online nama toko online-nya apa? Mungkin Bapak Ibu Pasil bisa melihat, mengintip benar nggak ini? Seperti itu. Karena dari situ kita bisa melihat. Iya kan? Dari toko online-nya tersebut. Kita bisa mengintip seperti itu. Kalau misalnya dari WhatsApp ya minimal Bapak Ibu Pasil kami mohon untuk juga mengintip di situ juga. Nah untuk address. Bukannya kita nggak percaya dengan teman-teman jabat Asia. Nggak. Tapi juga kita bisa mengasih masukkan saran dan sebagainya nanti di situ. Ya karena ini tahapnya kan masih tahap belajar. Seperti itu Bapak Ibu Pasil. kemudian kalau sudah diisi kemudian sistem penjualannya apa? Ya karena penjualannya misalnya offline ya berarti yang ini nggak ada sisi. Nah ini yang offline. Nah yang offline ini yang akan susah nanti mengetrase-nya ya kan. Tapi harapan kami Bapak Ibu pasti punya strategi sendiri bagaimana untuk bahwa si mahasiswa ini jualannya online. Bagaimana mekanismenya. Nah kami serahkan Bapak Ibu Pasil untuk mengetris jalannya proses praktik tersebut. Ya kan. Atau misalnya online dengan beriklan. Ya kan. Oke. Online tanpa beriklan. Misalnya online beriklan. Ya uplan pertama mengeluarkan kos berapa. Nah disarut aja nanti juga kita Bapak Ibu nanti juga bisa mengamati mengepolasi wah ini kok iklannya dengan 500 kali iklan tapi kok hasilnya nggak ada. Ada kesalahan apa. Nah masukkan-masukkan seperti itulah yang kami harapkan. Nanti kita akan coba undang pakar-pakarnya lagi untuk kenapa ya ini teman-teman Dapat Asia semua sudah beriklan 500 ribu kok tidak ada yang gantol sama sekali itu kenapa. Nah nanti kan akan diamati parameternya oh mungkin videonya kurang kontennya kurang dan sebagainya atau bahkan produknya yang tidak sudah disepayin dan sebagainya. Nah itu harapannya seperti itu. Oke. Nah terus kemudian dikasih name-nya namanya kemudian nomor HP-nya berapa. Di situ. jadi nanti kalau ini kelompok berarti harus ada ketuanya siapa anggotanya siapa Bapak Ibu Pasir satu kelompok nanti usahakan maksimal lima aja biar gak terlupanya ya kan ini sekali lagi pada saat kuliah kedua nanti Bapak Ibu adalah pada saat setelah kontrak kuliah adalah pembentukan kelompok kalau itu yang mau kelompok kalau perorangan yaudah jadi ketua juga jadi anggot anggota sendiri jadi seperti itu boleh oke nah setelah ini semua disi baru nanti pada saat mulai praktek ini akan ada jenis produknya banyak nanti tinggal produk apa saja yang untuk latihannya terus kemudian saya produknya A terus besoknya lagi mau produk B boleh ya kan atau produknya diganti produk itu juga boleh jadi nanti disifatnya opsional bisa berubah tidak permanen nah ini adalah jenis produknya nah inilah kontrolnya ya kan jenis kegiatan jurnalnya disini misalnya nomor 1 tanggal sekian kegiatannya apa misalnya tadi kalau misalnya jualan secara online kegiatan pertamanya adalah mulai membuka toko online-nya di Shopee nama toko-nya apa keterangannya apa atau misalnya tanggal 2 setelah itu adalah kegiatannya pengambilan produk atau penjualan produk ya kan penjualan produk ini karena mungkin teman-teman dapat asli ada yang di luar kota tapi sudah melakukan proses transaksi ya ini TTD-nya mungkin bisa diparap sendiri gitu kan ya nanti kita akan punya tatpan juga atas nama si A ini posisi masih di sana sudah melakukan transaksi nah ini akan menjadi report atau laporan kami yang akan kami laporkan ke teman-teman bapak ibu masih semu semuanya ya kan supaya bapak ibu juga bisa melihat oh ternyata sudah ada transaksi seperti itu jadi mungkin setiap akhir bulan nanti kami dari teman-teman BP akan merekap ya kan akan mengirim rekap pemusat penjualannya kepada bapak ibu hasil ya kan karena disini akan bisa di control nantinya ini keterangannya seperti itu sehingga bapak ibu sudah mulai melihat oh ya yang mana yang gak bisa jalan nah itu mulai di push bapak ibu pasti nanti misalnya ada kelompok dua kenapa tidak bisa nah ini mungkin dengan kearifan dari bapak ibu pasil ya kan oh ini gak bisa jalan karena motivasinya kurang mohon bapak ibu pasil dengan kearifannya dimotivasi misalnya ya kan aku misalnya sudah aktif sekali tetapi gak bisa ya mungkin oh ternyata gak ini pak teman-teman ini kurang strategi marketnya masih kurang pak apakah bisa didatangkan pakannya pak nah kami akan coba mendatangkan seperti itu yang penting kita akan ada komunikasinya sehingga antara mahasiswa tim BP dengan bapak ibu pasil sinergi ya kan untuk mewujudkan BP ini menjadi salah satu bagian penggunaan kampus nah seperti itu bapak ibu pasil ya jadi mohon kerasnya sekali lagi seperti itu nanti setiap akhir bulan ya teman-teman dari BP akan merekap hasil penjualannya hasil penjualan itu gak harus produk gak harus uang termasuk tadi alasannya kenapa gak bisa ini akan saya rekap untuk dikirim ke bapak ibu pasil oke selesai semuanya berikutnya disini nanti ini gambarannya target konsepnya nah kita akan running mulai bulan april teman-teman sahabat asia semuanya nanti ya kan untuk mulai running mencoba untuk belajar selingnya itu kita akan running 3 bulan ya bulan april mei jumlah ini akan menjadi atuan poin penelian terbesar dari bapak ibu pasil nantinya ya setelah ini kita rekap ini tanda tangan dan sebagainya nah kami akan mendapatkan bank data disini juga nantinya setelah teman-teman jabat asia misi semuanya kami akan mendapatkan big data disini oh ternyata banyak sekali mahasiswa teman-teman jabat asia ini yang belum menggeliat tentang selling alasannya gini-gini ini akan menjadi PR bagi kami atau oh ternyata sudah hampir 90% teman-teman jabat asia sudah menggeliat tentang selling dengan mengoptimalkan detail marketingnya tetapi ternyata ongsatnya banyak yang belum terpenuhi oh akan kami datangkan lebih banyak pakar-pakarnya disana seperti itu contohnya seperti itu untuk evaluasi bagi kami ya oke itu adalah tentang jurjurnal oke berikutnya adalah teknisnya kami sudah dapat beberapa vendor ya kan dari bapak teman-teman jabat asia semua ya kan ada beberapa vendor itu yang mengasih produknya untuk di pick etching sendiri di branding sendiri nah ini mungkin bagi teman-teman jabat asia semua yang sudah punya ide temerlah ini cocok ini saya ya kan saya dapat produk tanpa harus membuat produk saya akan kasih nama saya sendiri ya kan sesuai branding saya sendiri packaging-nya pun akan saya kerjakan sendiri bersama tim nantinya gak apa-apa itu lebih bagus lagi ya kan ini itu juga bisa atau bisa langsung jual dari produknya vendor variannya apa ada makanan ada passion ya kan banyak lah kerajinan nanti seperti itu ya kan yang akan kami coba untuk praktekkan nah itu itu adalah tentang donat dan mekanisme nah kabar baiknya lagi ya teman-teman jabat asia semuanya pada saat nanti teman-teman jabat asia ini semua sudah punya inovasi bagus ya kan punya usaha sendiri bagus ya kan nanti setelah BP1 BP2 BP3 selesai ya teman-teman jabat asia akan bisa didampingi di asia itu ada namanya lembaga inkubator bisnis ya disitu nanti teman-teman akan mungkin akan dicarikan pemodal ya kan dan didampingi tanpa batas kalau sudah inkubator bisnis ini kalau kita di BP kan hanya terbatas sampai 3 semester sehingga yang teman-teman juga punya ide kreatif ya kan ide untuk bisnis karena terbentuk dengan pemodalan nanti bisa kerjasama dengan teman-teman dari lembaga inkubator bisnisnya asia nah itu itu kabar baiknya seperti itu sehingga gak akan putus gitu ya karena kita itu adalah timbek semua di dalam suatu kegiat latihannya di BP praktek selanjut dan seterusnya sampai teman-teman benar-benar sukses bisa didampingi sekolahnya oleh teman-teman dari lembaga inkubator karena dia lebih banyak kerjasama dengan pemodal-pemodal ya secara teknisnya nanti kalau ada teman-teman yang sudah itu ya nanti bisa tanya informasi di tim inkubator tapi minimal di BP2 ini kita belajar dulu gitu ya belajar dulu melantih kita sendiri nah itu adalah ya tentang BP2 dan BP2 satu untuk persiapan Bapak Ibu Pansil saya juga mohon kerjasama Saki nanti di kelas saya mohon dicarikan kandidat kandidat untuk persiapan di BP3 karena BP3 itu atau TP3 itu adalah sebagai goalnya ya kan apakah BP1 BP2 tadi sukses atau enggak itu akan diuji di BP3 dimana BP3 ini adalah nanti teman-teman akan kami ceburkan untuk melakukan suatu kegiatan event besar ya kan semoga kondisi COVID ini cepat normal kalau kondisi COVID ini normal kegiatan kita bisa offline ya kan kita kegiatan kita bisa offline kegiatan apa ya kegiatan kita adalah melakukan suatu event kegiatan ya kan atau itu misalnya melakukan liburan mendatangkan artis dari luar dan sebagainya silahkan saya akan mencoba untuk teman-teman sahabat Asia yang kira-kira mempunyai passion di sana ya kan kita akan coba dampingi untuk persiapan di BP3 ya kan mungkin dari setiap kelas boleh pilih kandidatnya ya kan mungkin 1 sampai 2 atau 3 monggo kirim ke saya datanya nanti kita akan mempunyai itu di BP3 nah kalau misalnya kondisi COVID ini belum normal tetap harus kita lakukan kegiatan tersebut tapi dalam bentuk virtual ya kan dalam bentuk virtual ya kan dalam bentuk virtual kegiatannya ya kan kegiatan virtual itu apa misalnya misalnya ya kan mau mengadakan kegiatan pameran mungkin teman-teman di KAP keluarga bisa dengan semua ya kan kita mengadakan pameran virtual dan sebagainya atau mungkin mendesain sedemikian rupa ruangan-ruangan ya kan supaya bisa dipakai untuk putus support dan sebagainya tapi dalam bentuk virtual dan sebagainya nah itulah konsep-konsep ide kami ya kan tapi kami sangat-sangat mohon bantuan dari teman-teman sahabat Asia yang punya ide-ide untuk kegiatan di SMET BP3 mumbo kasih matikan kami di lebih baik kalau virtual kegiatan seperti ini Pak oke itu yang saya harapkan seperti teman-teman sahabat Asia termasuk mungkin dari Bapak Ibu masih ya oke itu adalah opening kegiatan BP2 kita di pagi hari ini saya kira bisa jelaskan secara detail ya kan bila ada sesuatu pertanyaan atau tidak ada apa ya banyak hal-hal yang mungkin masih mengganjal boleh dicat ya kan kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya kan dari kegiatan opening pada pagi hari ini itu waktu dan sepatnya kami berikan ke Bu Widi mongga Bu Widi oke terima kasih Pak Suno sangat luar biasa sekali penjelasan dari Pak Suno itu tadi ini gini Pak Suno ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Asia sebelum menuliskan pertanyaan disini mohon namanya dicantumkan ini ada beberapa yang tidak mencantumkan nama pertanyaan pertama Pak Suno untuk mempersiapkan praktek itu yang diperlukan apa apakah hanya apakah kita butuh laptop atau butuh hanya malah telepon aja atau yang seperti apa Pak Suno kira-kira oke terima kasih teman-teman sahabat Asia pertanyaan luar biasa sekali jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk praktek selling ini kami harapkan saya harankan adalah dengan dropship dulu aja modalnya cukup satu yaitu kita punya smartphone kita punya HP dan yang ada koneksi ke internet internet seperti itu nanti kalau misalnya Pak kalau saya misalnya pingin video-video atau misalnya ingin foto-foto sedangkan smartphone saya tidak mendukung apakah bisa kita dimasilitasi misalnya bukan kita berikan HP apakah dari teman-teman dari PP nanti bisa mempasti misalnya foto-foto yang kira-kira bisa menarik bisa dijual secara online nanti bagaimana kami akan mencoba untuk menyediakan tersebut kadang-kadang apa sudah kita sediakan tapi ternyata sama teman-teman saya mau ambil angle sendiri Pak silahkan boleh jadi nanti datang di kampus 2 lihat produk-produknya mau dipotong sendiri diambil angle sendiri boleh silahkan atau yang mungkin teman-teman karena smartphone-nya tidak mendukung Pak boleh tidak saya diambilkan angle-angle yang bagus Pak nanti saya tinggal menjual bisa seperti itu saya kira seperti itu Bu jadi modalnya satu saja punya smartphone minimal bisa untuk WA kalau kita yang jauh dulu minimal kita bisa jualan dengan lewat WA Group dulu saja terima kasih Pak Sunu ada lagi pertanyaan Pak Sunu dimana dimana letak perbedaan antara distributor dan supplier oke terima kasih ibu ini pertanyaan yang sifatnya teknis apa sih bedanya distributor dengan yang namanya suppliernya siapa karena ini ada dua mekanisme kalau kita ilmu di dalam ilmu manufaktur atau manajemen setelah barang itu keluar dari pabrik keluar dari manufaktur atau keluar dari pembuatnya itu ada dua yang namanya distributor ini biasanya makanya distributor biasanya langsung ke toko itu kalau yang konsepnya online jadi toko tidak bisa ngambil barang langsung ke pabrik harus lewat distributor maka ada istilahnya ada pemegang hak merk kenapa ke pabrik tidak bisa jualan langsung ke customer ini tadi yang saya bilang kalau offline nanti bustra habis karena harganya dari pabrik lebih murah inilah yang saat ini digrogoti oleh segmennya oleh penjual-penjual online kenapa penjual online bisa kata dapat langsung dari pabriknya harganya akan lebih murah mungkin seperti itu itu kalau distributornya siapa supplier itu sebenarnya hampir sama bukan hampir sama-sama cuma istilahnya distributor atau suppliernya siapa contohnya seperti tadi saya punya misalnya ada perusahaan tempe suppliernya siapa supplier itu sebenarnya ada dua supplier bahan baku atau supplier beranjah jadi kalau kita ngomong kita tinggal lihat sudut pandang siapa kalau dilihat dari sudut pandang si pembuat tempe maka suppliernya tadi adalah supplier bahan bakunya jadi kalau saya kasih contoh ilustrasi misalnya ada pengusaha tempe tempe itu butuh bahan baku yang kedelai dia butuh yang namanya supplier kedelai dia pemasok suppliernya siapa pasok kedelai setelah hasilnya jadi baru dikirim ke distributernya siapa seperti itu distributor dikirim kemana distributernya jadi tinggal kita lihat dari sudut pandang mana antara distributor dan supplier tapi yang jelas membedakan dua ini adalah dari sisi kos baik supplier maupun distributor itu kosnya pasti tinggi kenapa dia pasti akan yang namanya menimbun menimbun apa entah itu produk atau bahan bahan yang kedua pasti punya yang namanya buddha entah itu untuk menyetok bahan jadi maupun bahan bahan bahku beda dengan dropship tadi yang jelas yang membedakan utamanya itu yang menyamakan sama-sama tapi kosnya antara supplier dan distributor nya siapa jadi distribut kadang juga ada perusahaan ngomongnya bukan supplier ada juga distributernya siapa ini untuk bahan bakunya jadi tidak ada baku istilahnya bahwa supplier itu selalu google bahku tinggal bagaimana kita melihat dari sudut pandang semoga jawaban saya tidak salah disini sebenarnya ada yang lebih kompeten dari bapak ibu pasil ada yang dari manajemen itu mungkin nanti bisa menambah bisa menambah saya disini ada siapa ya di pasilnya siapa bu yang ada manajemen ada 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 manusia atau bu padila bahkan ada bu bu widi sendiri ini kalau segmen saya teman-teman sahabat asia mungkin kalau setara teori setara ilmu manajemen di tributar supaya menekuni sebagai praktisi mengerjakan program-program di perusahaan ini saat ini kadang-kadang pada saat sama musis pak suppliernya ini ini suppliernya ternyata bantaku di tributarnya oh ternyata produknya dikirim seperti ini saat ini kami sedang mengerjakan projeknya perusahaan di korea miliknya satrata makhluk ini sama suppliernya karena dia adalah membuat mesin suppliernya dari ini 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 produknya dikirim adalah pusat malaysia ini ini itu kalau secara praktek tapi kalau secara definitif teoritis mungkin bapak ibu hasil boleh di unmute boleh menambahkan saya tidak dari manajemen mungkin ada banyak sekali hasil saya bantu nambah monggo bagus pergi jadi apa bedanya distributor sama supplier supply itu bahasa Indonesia kan pemasok orang yang memberikan pasokan jadi benar yang disampaikan oleh Pak Sunu tadi supplier itu pemasok ketika suatu badan usaha atau organ organisasi membutuhkan pasokan bahan baku dia itu mencari dari pemasoknya pemasoknya siapa nah pemasok ini itu bisa berasal dari pabriknya langsung mereka yang membuat bahan bakunya atau dari distributornya Bapak jadi pemasok ini adalah mereka yang memberi apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya sedangkan distributor itu adalah orang atau badan usaha yang membagikan atau yang menyedarkan barang-barang produk dari pabrik karena beberapa pabrik itu tidak ingin menjual ke penjual langsung karena nanti akan menjadi lebih ribet jadi untuk mendistribusikan konsumen mereka butuh yang namanya distributor jadi nanti dari pabrik dibantu oleh distributor distributor membeli dalam jumlah banyak dan kemudian diejarkan ke retailer-ritailer atau pembeli penjual akhir penjual akhirnya mungkin itu semoga membantu Pak Sunu oke terima kasih Pak Agus Kurya terima kasih atas tambahannya itu teman-teman sahabat persia yang setanya tadi ya kan itu setara umum ya kan jadi jelaskan saya sama-sama Pak Agus semoga lebih mantap ya kan seperti itu tapi yang jadi fungsinya itu sama-sama kalau entah itu distributor atau supplier kalau misalnya teman-teman di salah satu bagian itu pasti butuh modal besar karena harus menyetop dan menyediakan budak oke gitu Bu Widi halo Bu Widi oke Pak terima kasih atas jawabannya yang luar biasa Pak ini ada beberapa rata-rata pertanyaan mahasiswa ini sebelumnya hampir-hampir sama ini ada pertanyaannya Mas Ahmad Rizki Maulana dan juga Mbak Lila Jihadul dan teman-teman yang lain sebenarnya pertanyaannya hampir sama kalau mau membuat kelompok apakah diperbolehkan dengan dengan kelas karyawan ataukah bisa dengan jurusan lain atau dengan dengan kelas-kelas lain Pak Suno kalau misalkan di dalam selling nanti dalam hal berkelompoknya dengan kelas lain atau kelas karyawan atau dengan jurusan lain seperti apa Pak Suno oke terima kasih Bu Widi terima kasih teman-teman sahabat Asia Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dengan adanya buku jurnal ini maka saya sangat-sangat setuju malahan kalau itu bisa lintas lintas jurusan lintas prodi lintas kelas karyawan atau reguler karena Pak disini nanti kami juga akan melihat seberapa kuat timbek dari teman-teman ini nanti akan kami kombin antara yang misalnya pure murni satu angka satu prodi dengan yang kolaborasi hasilnya bagaimana karena ini juga menjadi ajuan bagi kami di timbebe untuk evaluasi nextnya karena tadi di awal awalnya sebelum ada kopi maunya kita lebur tapi karena kopi gak bisa tapi dalam kegiatan praktek online ini dengan adanya buku jurnal ini justru kami mengharapkan kalau memungkinkan bisa kolaborasi karena apa dengan kolaborasi itu akan lebih banyak kalau ide hanya satu prodi mungkin misalnya AA tapi ternyata kalau itu dari ada kelas DKP kolaborasi dengan teman-teman akutansi ada kolaborasi dengan teman-teman manajemen itu kan ada tiga science ilmu yang dipadukan aku DKP saya lebih suka main di packagingnya desainnya blablabla akutansi akan lebih banyak menghitung marginnya ini gak cocok kalau saya jual dengan raga 10 ribu marginnya ini bisa dijual dengan 15 ribu dengan gambar seperti ini misalnya nah teman-teman manajemen akan ngomong ini strateginya jualannya seperti ini nah itu yang saya inginkan Bapak Ibu Pasir nanti harapan seperti itu mungkin Bapak Ibu Pasir akan bingung bagaimana nanti kontrolnya ini nanti yang akan kami tadi saya bilang pada akhir bulan kami akan share dari jurnal tersebut akan kita split ke masing-masing pasirnya mungkin dari manajemen pasirnya Bu Lusi akan saya kirim untuk yang mahasiswanya yang ikut di jurnal tersebut yang di Lusi kemudian ada yang di Bu Swastika yang di TI akan di akhir bulan Bapak Ibu Pasir akan mendapatkan laporan biarpun itu jurnalnya sebenarnya sudah lintas dari beberapa prodi dan reguler maupun karyawan karena justru disinilah titik bagusnya timbeknya solidnya idenya dipadukan disitu sangat-sangat memungkinkan boleh untuk dikolaborasikan yang penting di jurnalnya harus kuat penulisannya supaya kenapa ini menjadi acuan untuk poin penilaian pada saat akhirnya disitu jangan sampai lost terutama kami di teman-teman DB untuk merekodnya begitu Bu Widi Akira terima kasih Pak Sunu ini juga sama-sama agak mirip jadi saya gabung aja ada Adinda Finasyah dan teman-teman itu bertanya Pak untuk jenis produk yang kita jualkan yang nantinya produknya itu dari mana saja apakah kita boleh memilih produk atau tidak mungkin kayaknya tadi memang sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Sunu terus ada lagi pertanyaan apakah misalkan saya mempunyai usaha sendiri mempunyai produk sendiri apakah saya diperbolehkan untuk menjual produk saya terus misalkan ada lagi pertanyaan saya menjualkan lebih dari dua produk kira-kira bisa atau tidak seperti itu Pak Sunu oke terima kasih Ibu Widi terima kasih dari teman sahabat Asia yang sudah mulai launching punya produk sendiri itulah biasa sekali memang bagian target dari BP ini adalah menelurkan wah menelurkan melahirkan itulah gak enak menelurkan melahirkan intrapreneur intrapreneur muda tadi makanya saya bilang nanti begitu sudah melahirkan intrapreneur muda akan didampingi selanjutnya pendampingan selanjutnya kami serahkan ke teman-teman lembaga ekopata bisnis sebenarnya seperti itu menyambut menyambung pertanyaan tadi yang pertama kalau saya sudah punya usaha sendiri kalau saya mau jualan sendiri boleh enggak sangat-sangat boleh cuma tetap harus koordinasi dengan kami di tim BP karena setiap produk yang mau diselingkan itu harus ada namanya MOU dengan kami dulu karena itu ada dua kepentingan satu kepentingan dari nanti pada saat akreditasi bahwa kegiatan BP sudah kerjasama dengan siapa saja ini sangat bagus sekali kalau misalnya MOU dengan mahasiswa yang sudah punya produk dan produknya sudah go nasional misalnya kan luar biasa sekali itu yang pertama jadi sangat menghentikan boleh nanti kita terus ke dua pertanyaan dari kira-kira tadi produknya dari mana saja kita produknya karena kondisi seperti ini kita akan membantu saudara-saudara kita yang memang sekarang baru bermasalah itu adalah di kegiat di UMKM sehingga kami akan menggandeng dengan produk-produknya miliknya UMKM dan itu yang akan kita sellingkan nanti seperti itu jadi bukan produknya miliknya industri besar itu enggak karena industri besar masih bisa bernapas tapi yang saat ini yang enggak bisa bernapas adalah saudara-saudara kita yang UMKM sehingga dengan bantuan tangan-tangan dari jahat-jahat Asia ini minimal kita bisa ada harapan lakuan UMKM itu mulai menggiat lagi dan itu juga akan menjadi biar bunda besar semoga teman-teman bisa memasukkan pemajukan saya kira seperti itu terus ada ada lagi Pak ini misalkan seandainya saya saya ingin menjual misalkan saya menjualkan menjualkan produk itu dari vendor tapi saya gabung juga dengan produk lain yang di luar vendor seperti itu bisa enggak Pak sumur kira-kira terima kasih Bu Widi tadi-tadi yang pertanyaan pertama yang tadi belum satu ya boleh gak kalau saya jualan lebih dari satu boleh selama itu produknya yang memang sudah kita sediakan jadi produk-produk yang dijual teman-teman jabat Asia ini harus lewat istilahnya kontrol kita dulu misalnya ada dua produk yang dijual produk A dan B itu memang produk-produk yang sudah emoyu dengan kita kemudian produk C yang belum nah itu yang harus C-nya itu harus di emoyukan dulu artinya seperti itu ya supaya Pak kita bisa kontrol artinya kita bisa bilang kalau gak bisa dikontrol nanti susah gitu ya kita akan bisa mengamati karena kita juga akan melihat trend marketnya kayak apa produk-produk tersebut jadi begini ya Pak kesimpulannya misalkan saya menjual menjual produknya itu di luar dari vendor berarti tidak bisa Pak Sunu tidak bisa kecuali vendornya harus emoyuk dengan kita dulu oke 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 seperti itu ya teman-teman sepert Asia ini banyak pertanyaan yang seputar seputar vendor ya jadi dari kesimpulan yang tadi yang untuk pertanyaan misalkan saya menggunakan menggunakan produk lain dari vendor lain terus saya menggunakan barang yang lainnya di luar dari vendor saya mempunyai produk sendiri dan yang macam-macam pada intinya kalau saya ambil kesimpulan dari Pak Sunu bahwa kalau yang dari dari vendor lain itu tidak bisa tapi kalau memang misalkan menggunakan produk sendiri tetap harus dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Fasil yang nantinya bisa disampaikan kepada kami disampaikan dengan Pak Sunu Pak Sunu ataupun dengan saya bisa seperti itu ada lagi Pak Sunu pertanyaannya sangat banyak Pak Sunu ini ada beberapa pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman sepert Asia ini sebenarnya hampir-hampir sama-sama lagi mungkin saya merangkum aja ya teman-teman sepert Asia misalkan ada pertanyaan yang memang hampir sama saya gabungkan disini Pak untuk WA-nya apakah saya harus menggunakan WA bisnis ataukah WA WA pribadi saya itu yang nomor satu Pak Sunu terus yang kedua apakah untuk penjualan online-nya itu sudah ditentukan jadi artinya apakah menggunakan Tokopedia Sopi itu apakah ada ketentuan dari kampus atau tidak seperti itu terus yang berikutnya juga ini misalkan saya saya berjualannya tidak menggunakan online tapi langsung offline apakah bisa dilakukan Pak Sunu oke namun Bu namun oke terima kasih dari teman-teman siapa apakah saya nanti pada saat praktik harus menggunakan WA bisnis atau WA pribadi kita tadi kembali sudah saya jelaskan di depan kalau mau seorang organik karena belum masih belajar-belajar boleh menggunakan WA pribadi itu boleh sehingga kita bermainya di komunitas kita kami tidak menarget Anda harus pakai marketplace tidak yang saya target pertama adalah menggugah teman-teman mulai berani mencoba karena kalau saya paksa tapi harus mencoba belajar dari mataglia di BP1 kemarin jadi pak saya mencoba dulu dari komunitas dari WA saya kalau kita bermain bisnis dan sebagainya terserah bebas semuanya terus kemudian boleh saya jualan offline boleh kita tidak menudup kemungkinan kalau selama mohon maaf karena ini masih kondisi normal kondisi COVID harus hati-hati kalau kita jualan secara offline kami tidak mau terjadi sesuatu harapan kami tidak ada dengan kalau kita maaf secara offline kemudian tadi yang ketiga tentang marketplace itu apa lupa untuk marketplace itu apakah memang ditentukan dari BP atau kita bisa memilih sendiri atau seperti apa terima kasih jadi teman-teman untuk marketplace kita tidak akan bawa pakai yang indah bebas jadi silakan lihat teman-teman kira-kira apa yang cocok dengan produk yang teman-teman sahabat Asia jual misalnya saya misalnya contoh saja misalnya saya dapat produk untuk jualan mobil cocok enggak mobil ini kalau saya jual di marketplace A seperti itu cocok enggak jadi sesuaikan dengan produknya masing-masing diamatinlah sambil belajar marketplace kira-kira produk-produk yang saya jual seperti ini yang paling banyak pemainnya dimana seperti itu jadi tidak tidak kita menutup bahwa harus pakai ini enggak bebas munggu tapi saran saya teman-teman mulai mengamati marketplace-nya sesuaikan produk-produk yang kira-kira nanti yang mau akan di running teman-teman karena apa dalam marketing kalau di marketplace itu banyak pemainnya orang akan misalnya kalau saya mencari produk ini jadi kesimpulannya tidak ada ini ya Pak jadi tidak ada ketentuan ketentuan khusus ya Pak jadi intinya kalau walaupun kita mau menggunakan media sosial untuk untuk apa namanya untuk melakukan selling menggunakan WA itu diserahkan kepada kepada mahasiswa teman-teman sobat Asia ya Pak Sunu ya betul karena kami di BP dengan lembaga dengan institut ya kita mencoba menggugah mahasiswa kita terhadap asia kita berani mencoba kalau dari kos kita dari smartphone yang minimal kita punya yang kecil pun kita bisa mendapat sesuatu biar tidak banyak kenapa tidak kita lakukan kenapa tidak kita lakukan itu saja targetnya oke teman-teman sobat Asia jadi jangan khawatir melalui teman-teman sobat Asia tidak mempunyai mempunyai akun di Tokopedia Sopi kalian bisa tetap kok selling di Instagram di WA yang sekarang lagi viral banget di TikTok kalian jadi intinya kalau mau belajar selling itu tidak hanya di Tokopedia Sopi saja tapi banyak hal yang nantinya bisa kalian coba nanti koordinasi selanjutnya ilmu-ilmu selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Fasil masing-masing dari teman-teman sobat Asia ini Pak ada pertanyaan dari Vika Kusuma Pak jika saya tidak bisa 100% mengikuti kegiatan selling di lapangan karena pekerjaan saya dari 8 jam sampai 2 jam eh sorry karena pekerjaan saya itu masuk mulai jam 8 sampai jam 9 apakah ada keringanan lain Pak kalau itu kan ranahnya di Fasil Bapak Ibu jadi nanti Fasil akan ngasih kebijakan karena Fasil sudah punya kontrak kuliah masing-masing misalnya kalau teman-teman yang ternyata kerjaannya sampai 10 jam bisa megang HP sama sekali mungkin ada bekerjaan seperti itu sehingga tidak bisa melakukan secara online munggu nanti Bapak Ibu Fasil yang akan memberi kebijakan sendiri teman-teman sekretasi semua tapi ya sekali lagi mulailah kita berani untuk belajar jujur bukan artinya saya tidak percaya saya sangat-sangat percaya apalagi seperti banyak teman-teman yang untuk menyambung kehidupan itu harus kerja keras seperti itu tapi kita harus mulai berani untuk membuka kejujuran-kejujuran tersebut karena kadang-kadang saya kerjanya 10 jam nggak ini tapi kami sekali lagi percaya kepada teman-teman sahabat asia semuanya apapun yang diberikan alasannya ke Fasil saya kira itu memang benar dan nanti Fasil yang akan memberikan kebijakan terhadap sahabat asia sahabat asia tapi saya sangat apapun yang diberikan terhadap teman-teman asia yang mau bertanya seperti itu justru inilah yang kami inginkan akan kami gali kira-kira seberapa banyak teman-teman sahabat asia yang ingin menekuni di dalam ilmu seri tersebut nanti bisa komunikasi dengan itu sudah saya tulis di kita kami data kalau datanya jumlahnya banyak misalnya bisa lebih dari 10-15 kami akan datangkan pakarnya kita akan training itu secara offline maupun online mekanisme belum kepikirkan sampai saat ini karena saya lihat dulu seberapa banyak jumlah mahasiswa yang intent ke situ kalau misalnya memungkinkan jumlahnya banyak lebih dari 50 kita karena tidak bisa offline kita mungkin bisa datang secara lewat virtual lewat on online tapi kalau jumlahnya sedikit mungkin kita bisa datangkan pakarnya kita bisa bersama secara offline tapi saya sangat senang kalau ada mahasiswa yang punya geliat seperti itu ini baru satu mungkin ada kalau gitu saya ingin gabung silahkan nanti mungkin di sini ada mbak Raisa seraku admin bisa di terus di direct ini teman-teman yang ingin belajar ini kita kita kolek kita ya kan kita juga akan kita dampingin di dalam ini karena ini kan jadi project pilotnya teman-teman sahabat Asia semua jadi di situ ada ada hp-nya yang nomor tiga ini atau langsung bisa jamping ke saya atau ke Buidi boleh mas ini tadi yang tanya nanti ambil kami gabung lagi mungkin bagi teman-teman sahabat Asia semua yang ingin dalam tentang teori tentang saling tadi silahkan nanti kita jamping kita kumpulkan ya kan kita akan dampingin tidak harus semuanya mungkin yang mungkin di sana saya kira itu Buidi dan saya terima kasih ya pertanyaan terakhir tapi sangat luar biasa ya kan kita lihat ke sana kita tangkap gitu kita tangkap betul ini sampai lepas gitu Alhamdulillah Pak Sunu ini pertanyaannya sudah selesai semuanya sudah terjawab oleh Pak Sunu terima kasih juga kepada teman-teman Sobat Asia dengan berakhirnya pertanyaan dari teman-teman Sobat Asia berarti juga juga berakhirnya kuliah tamu kita pada hari ini dan sangat luar biasa sekali ya tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Asia dan mungkin bisa saya saya simpulkan sedikit bahwa teman-teman Sobat Asia di sini ini itu jangan khawatir kalau memang kadang sangat sangat sering sekali ada pertanyaan Bu saya tidak ada tidak ada jiwa untuk selling saya tidak pernah jualan saya ngomong Asia malu apalagi mau menawarkan barang disinilah kita ini itu latihan semua disini jadi kami dari tim BP itu tidak tidak ada niatan ya untuk menyuruh kalian selling juara tidak ini hanya untuk proses pembelajaran dari teman-teman Sobat Asia supaya nanti ketika lulus dari Asia kalian sudah mempunyai apa ya istilahnya sudah mempunyai ilmunya oh ya kalau selling itu yang saya lakukan apa sih jadi sudah mental-mental malu mental sungkan mau menawarkan barang dan lain-lain ini sudah sudah ada ilmunya disini ya terus jangan lupa juga nanti di jurnal itu memang nanti ada ada runtutan kegiatan yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Asunu bahwa walaupun kalian tidak bisa menjualkan barang yang penting ada laporannya kira-kira susahnya kenapa tidak direspon oleh konsumen ini karena apa nah ini nanti juga pastinya apa problem-problem yang ada ini pasti akan dibahas dibahas oleh kita dan nanti pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman semuanya oke sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Fasil yang sudah meluangkan waktunya untuk untuk menghadiri perkulian perkulian kita perdana hari ini dan teman-teman seperti kasihnya nanti bisa bertemu dengan Bapak Ibu Fasilnya di minggu depan di dalam perkulian BB2 nanti bisa lebih intensnya komunikasinya produknya bagaimana prosesnya teori dan semuanya jurnal-jurnalnya pun nanti akan dikomunikasikan dari Bapak Ibu Fasil kalian masing-masing dan itu tentunya sudah teman-teman Sobat Asia ketahui ya di data dari akademik itu nanti Fasilnya siapa saja pasti teman-teman Sobat Asia sudah tahu itu oke terima kasih kepada semuanya sampai ketemu di kuliah BB2 yang lainnya mungkin insya Allah beberapa minggu lagi nanti kita akan ketemu lagi di kuliah online bersama ini dengan dengan pemateri luar yang nantinya akan memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat khususnya untuk selling untuk teman-teman Sobat Asia terima kasih kepada Bapak koordinator kami Bapak Sunu Jadmika yang sudah meluangkan waktu dan memberikan materi yang sangat luar biasa sampai ketemu minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya terima kasih semuanya sihat selalu semuanya terima kasih Bapak Ibu Fazil mohon maaf kalau ada sesuatu tutur kata yang tidak berkenan sekali lagi mohon maaf selamat menikmati terima kasih selamat menikmati